Oke, gue ini mau jalan, gue udah janjian mau ketemu seseorang Kalian ada yang inget ga sih, gue sempet nanya di instastory Kalo misalnya mau ketemu Aldi, CEO-nya Gopay itu gimana ya? Jadi, gue itu mau ketemu sama Aldi Haryo Pratomo, CEO-nya Gopay Dan gue akhirnya udah dapet kontaknya Mas Aldi, udah gue hubungin juga buat ngajak ketemuan, buat ngobrol-ngobrol Nah, gue penasaran nih mau ketemu dimana, soalnya kan dia udah share location Tapi gue juga bingung nih sebenernya ketemunya ini dimana Tadinya si Tipang mau ikut, cuma dia lagi ada urusan lain dulu Jadi nanti paling Tipang nyusul disana atau gimana Ntar gue gatau, gue telfon-telfon sama Tipang, tapi nanti bakalan ada Tipang juga Sekarang kita langsung jalan aja Oke, gue udah sampai, sekarang coba kita telfon ya Harusnya sih udah deket sini ya Mas Arif ya? Iya Mas, tapi saya gak besen Gojek Mas Saya Aldi, kita punya janjian Serius? Bentar, bentar Aldi, CEO Gopay Peratnya bentar gak? Sorry Mas, sorry Kok ngapain pake helm Gojek, jaket Gojek sih Mas? Enggak, kadang-kadang gue suka narik lah Serius? Biar tau rasanya dah Iya bener Barger dulu Mas, barger dulu Mas Oke, gue parker dulu ya Aduh Mati gue Ayo Mas, mau gue parkerin gak? Wah, lo bisa gak anak motor? Aduh, bisa sih Sorry Mas, sorry sorry Gue kira Gojek sorry 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 Iya Gak apa-apa, sesuai aplikasi kan? Oke, Mas Aldi Kita sambil jalan ya Mas Oke oke Ini, sorry nih Mas, sebelumnya nih Mas Gue kira tadi lo beneran Gojek Mas Gapapa, biasa lah emang gue pake yakin Gojek Tapi ini mau sering Mas, kayak gini Ya, kadang-kadang lah Gue juga biar tau lah gitu Kalo jadi driver tuh masalahnya apa Terus yang paling penting Gue jadi bisa survei ke customer Kadang-kadang kalo gue dateng sebagai CEO Pak Hantu gak jawab, gak jujur Tapi kalo gue dateng sebagai driver Pas gue survei Mereka cerita apa adanya Laitnya apa Jadi bisa gue benerin Gitu Itu pasti ada pengalaman-pengalaman seru apa gitu Mas Terus lo jadi gini Ada lah gitu Yang pertama kali yang seru banget itu Apa ya Ini Ini Waktu gue pertama kali narik Terus dapet tip 2500 perak Itu Masya Allah senengnya Jadi makanya kalo lo ngasih tip Jangan pelit-pelit ya pokoknya itu Tuh, denger tuh Gue aja seneng banget Gila beneran Itu tapi mereka beneran gak ada tau Kalo ini bosnya Gopay gitu Enggak kan Ya, gak juga Pernah sih sekali ada yang Gue waktu itu lagi masuk berita Terus ada yang gue lagi nongkrong gitu Ada yang nanya ke gue Eh, ini tampangnya mirip banget sama lo ya Gitu Tapi kayaknya nasib Katanya gitu Lo sih kurang belajar Katanya gitu Ya, yaudah gue ketawa-ketawa aja Ya, tapi ini serius Mas Ini kan kalo misalnya lo lagi ngegojek Ini lo beneran ngegojek Nerima penumpang Iya bener-bener Ada ordernya Dapet poin juga Terus kalo misalnya lagi nunggu gitu Apa yang mereka lakukan Kalo sama lo Mas? Ya biasa ya Yang gue bingung ya Gue kan gak ngerokok ya Jadi kalo lagi jongkok ini gue bingung mau ngapain Jadi gue ajak main game aja biasanya Mereka beneran gak tau Mereka ngiranya lo beneran driver kayak mereka juga Iya beneran lah Tampang gue tampang driver kali ya Kita mau kemana Mas Asli Eh bentar Ini kan bener-bener Ini gue mau challenge sedikit nih ya Mas Sebelum kita ngobrol-ngobrol Jadi ntar kita bakal ngobrol-ngobrol di dalam Cuman Sebelum kita ngobrol-ngobrol Lo bilang kan mereka gak ada yang tau lo bosnya gopay Iya Gue tantang Mas Ini kan banyak banget nih merchant-merchant Yang bisa bayarnya pake gopay disini Iya Banyak sedikit nih Ini gue ngasih challenge Lo masuk Ngapain kek Nanya-nanya atau pura-pura survei kek Ya gue survei lah biasa Nah boleh Tapi lo pura-puranya driver gojek ya Mas? Iya Gue pengen buktiin Kalo mereka beneran gak kenal sama lo Mas? Pastilah Kita coba ya Oke oke coba ya Oke Mas Aldi ini kita mulai Ini kita disclaimer dulu Ini beneran semua merchant yang ada disini Kita gak Gak kita brief dan mereka beneran gak ada yang tau Jadi kita bener-bener pengen liat Enggak aku baru ntar kayak gimana Oke kita coba ya Yuk silahkan Mas Oke Waktu dan tempat dipersilahkan Ini mas Ini dari Gojek Survei bener boleh? Boleh Udah berapa lama pake gopay? Dari pertama ada gopay disini Dari pertama ada gopay disini Iya Terus Sehari berapa orang yang transaksi? Pake gopay itu Gak kayak itu? Iya Penjualan berapa sehari? Apanya pendapatan ini Tidak tahu Udah namanya saya ya Punya ibu Punya ibu Oke Ya udah makasih Mas ya Iya Mas Ini Pak Saya dari Gojek Ya Dibayar untuk survei Sekali survei Rp 1.000 Mas Bapak boleh isi surveinya gak Pak sekarang? Lagi masak ya Lagi masak? Oh iya Lagi masak gak dibayar Mau menunggu dulu Sekali saya nganter ini Masalah konsumen akan menunggu Oke Oke Makasih Pak ya Ya Apa? Apa? Itu kalau dia tahu lo bosnya Mas Dia minta maaf itu Isi Pak Saya hari Pak Dari Gojek Pak Saya bisa survei Isi survei Pak Sebentar Pak Saya dibayar Pak Per survei Rp 10.000 lho Pak Lagi repot Pak Survei buat ini Pak Tentang gopay Banyak yang pake gopay Bisa Pak Sebentar aja Pak Lagi repot Pak Lagi repot Pak Ya udah deh Makasih Pak ya Nanti saya balik lagi Pak ya 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 Lo udah sering digituin dong Mas? Sering banget Ya lo emang Tapi kalau Artinya kalau mereka gitu Pas gue nanya Mereka jawabnya jujur ntar Apa adanya Kita mau coba lagi Mas Dikit lagi Mas Dikit lagi Mas Kita coba lagi ya Lagi jam rame sih ini Kayaknya kita nyari yang lagi sepi deh Gak boleh Soalnya data 2 nyari yang rame Iya Yang ini jawab Mas Assalamualaikum Permisi Ya Assalamualaikum Nama saya Aldi Saya dari Gojek Saya dibayar untuk 2.000 per survei Ada waktu enggak untuk Jawab pertanyaan saya sebentar Boleh tanya Mas siapa namanya Mas? Asep Asep? Pake barcode Pake barcode Oh iya ada barcode Pake barcode Oh iya Satu hari Transaksinya berapa? Satu hari Dua ratusan Dua ratusan Wih Banyak juga ya Pak Iya Banyakan transaksi itu GoFood Atau transaksinya semua disini Di toko? Di toko Terus Sudah gitu Mas Kalau boleh tahu Lihat HP nya untuk sejarah transaksi Sebagai bukti Sebagai bukti saya Surupnya Mas Kalau enggak saya enggak dibayar Hehehe Setiap foto Pinta izin Boleh Terus Selama ini Manfaat Untuk memakai program GoPay apa Mas? Manfaat banyak banget Lebih efisien Saya tidak bisa Tidak nyari uang kecil Tidak kembalian Mas Saya menurutnya enggak cepat efisien Uang kecil Apalagi Lebih praktis Saya bikin persenan Dan Customer saya Proses transaksinya Persenan sudah kelar Transaksinya kelar juga Lalu Itu Dananya digunakan untuk apa Mas? Uangnya Mungkin untuk Nabung Kalau hari ini Tabungan kan Setiap hari Kita harus nabung untuk bank Seenggaknya itu kan masuk sebagai simpenan kita Mas sudah nikah belum Mas? Belum Bisa buat model nikah Mas? Mudah-mudahan Hahaha Apakah Toko ini pernah mendapatkan hadiah atau bonus dari GoPay? Dapet Ini dia Reward terbanyak Transaksi terbanyak Wah Wah hebat Luar biasa Mas Ini transaksi terbanyak di akhir tahun kemarin Di akhir tahun kemarin Untuk dimana transaksi terbanyaknya? Disini Ini punya cuma Mas doang ya? Iya Namanya gak ada ya? Hebat Mas Ya Oke Terakhir saya butuh Ini apa Foto Dengan barcode-nya sama masnya Bagi bukti Oke Saya foto ya Buat kantor Terus satu lagi pertanyaan terakhir Kalau yang bisa kita perbaikin Dari GoPay Apa yang bisa kita perbaikin? Yang diperbaikan Kita bagus Oke Terima kasih banyak ya Oke Terima kasih banyak Oke Mas 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 Tahu gak yang tadi cewek Mas? Enggak Beneran gak tau Mas beneran gak tau? Enggak tau Oke Warung Kopi Ibu Syarifah Oke ini yang lagi mampir di daerah Dekat Sampurna Strategik Iya Mampir Oke Mas Oke Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas Saya dari Gojek Iya Pak Mau survei boleh ada waktu Selain saya Aldi Mas siapa? Siapa? Dani Dani 5 transaksi rata-rata 1 hari berapa Mas? Ya Alhamdulillah semenjak ada GoPay Transaksinya bertambah Saya hanya butuh angkanya Mas berapa? Sebelum mempuasai itu pisaran 50-60 Kalau sekarang udah ada naik Kadang udah nyampe 80 Manfaatnya menggunakan GoPay ada banyak atau tidak? Banyak Pak Yang paling intinya sih customer jadi nambah Pak Karena Mereka pikir lebih praktis gitu Pak ya Gak pikirin kembalian Apalagi ada Mispeknya Lalu Untuk Mas sendiri Keuntungannya itu Digunakan untuk apa? Saya prioritasi buat mantu orang tua Pak Mantu orang tua? Di mana orang tuanya Mas? Di kampung Pak Sementara sih saya Bisa ini Ada peningkatan dari GoPay itu Saya buat Buka cabang yang lain Buka cabang ya Buka cabang ya Ada masalah apa? Yang dengan GoPay Kalau ada yang mau disamaikan ke Manajemen perusahaan? Terkadang Ini Pak ya Dari notifikasi Mungkin segitu aja Gak terlalu banyak Tapi yang penting Selama ada transaksi Uang pasti masuk ya? Selama ya Selama ya Mas Kalau boleh saya minta foto dengan Mas Dhani Biar saya punya bukti Terima kasih Oke Ayo terakhir Mas Ayo Sebelum kita pesan makan sekalian Ini kayaknya enak nih Enak Mas dan tempat Dipersilahkan Mas Adi Permisi ya Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Salam Saya Aldi Pak Dari Gojek Pak Saya mau survei sebentar Kalau bisa saya dibayar perusahaan Namanya siapa Pak? Pak Edi Pak Edi ya Pak ya Apakah di tempatnya Pak Edi ini GoPay-nya sudah aktif Sudah nyala Pak? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah Jadi tanggal berapa Pak Mulai nyalanya GoPay-nya? Sudah lama ya Sudah hampir setahun Setahun ya Pak ya Kalau boleh tahu Satu hari itu Transaksinya berapa? Alhamdulillah bisa 150 Terus 50 transaks ya Dengan GoPay ya Apakah manfaat yang Bapak terima Sebenarnya menggunakan GoPay? Jadi Pelanggan tambah banyak Tadi kan Biasanya kena ada GoPay Kena ada diskonnya itu Jadi dengan Para orang-orang pada kesini gitu loh Lebih rame Lebih rame gitu Dan Alhamdulillah Karyawan sudah makin banyak Saya tambah lagi Berapa karyawannya Pak sekarang? Jadi empat Dan tadinya sebelumnya berapa? Dua doang Apakah Bapak punya cabang? Ada saja Nah itu sudah keuntungannya Saya bisa buka cabang juga Oh dengan menggunakan keuntungan Dari GoPay ini Bisa buka cabang? Ya Di mana Pak cabangnya Pak? Di Mampang Di Mampang Di Mampang Ada dulu aja tuh Kalau ada GoPay Sekarang ada GoPay juga disana? Ada Selain dari Tokopapa Ramai Apakah ada manfaat lebih Dari menggunakan GoPay? Manfaatnya ya Ya itu Karyawan-karyawan juga Kita dapat kasih bonus juga Karena rame nya Kita kasih juga bonus juga Ada lagi? Ya itu aja Kalau bisa bonusnya tambahin Nanti saya sampaikan Pak kemana Jemen Oke Pak Satu lagi Pak saya butuh foto Bapak dengan barcode nya Buat foto Buat bagi bukti Yang Selajak Pak Ya Saya foto Pak ya Iya Ini transaksinya ya Pak? Iya Oh ini pencairannya ya? Bentar Pak saya rekam ya Pak ya Lagi Pak coba Lagi Pak Pak Edi Terima kasih banyak Pak Edi Sama-sama Terus ya Pak Sama-sama Makasih Pak Pas kalian mau pesan dong Pak Ya boleh Ayam penyak 2 Mas Ali mau gak? Tahu dong Tahu Ini gak bagus Ini apa? Ada kulit Kalian lihat Makanannya Wow Ini khusus ya? Khususus Oke Semuanya enak gua Kita di ujungnya Pak ya Oke siap Makasih Pak Di sini Mas Mas kenalin Mas Mas Istriku Mas Halo Halo Tima Aldi Ini Jadi tadi Aku sama Mas Aldini Kita udah muter-muter Iya Mas Aldini kan CEO GoPay Orang disini gak ada Satupun yang tau Dia CEO GoPay Terus Ngapain aja tadi Kita tadi survei Beberapa kali Ditolak ya Mas ya Ditolak tadi gua diusir Nanti under cover beneran Under cover beneran Dan gak ada yang tau Dia ini CEO GoPay Lo sering ditolak kayak gitu Mas? Pastilah Emang juga orang sibuk kan Jadi kalo gua lagi survei kan Ya gua ganggu Ibaratnya kesibukan mereka Jadi ya udah lah Gua terima aja Mas bentar Ini kan gua kan mau record mas Kita ngobrol Mau pindah ke tengah gak Mas? Boleh 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 Biar kita tanya-tanya biar mas Satu pertanyaan yang pengen gua tanyakan pertama kali Ketika kita ngobrol Ya Lo ini sebenernya siapa Mas? Sampai bisa jadi CEO GoPay gitu Soalnya Sorry nih Mas lo tidak meyakinkan Sebagai seorang CEO Oh makasih loh Makasih Terlalu baby face Mukanya muda banget Tapi pasti kalo diundang jadi membicara Gak ada yang percaya Pasti dikira panitianya gua yakin Sering Silahkan Mas Lo siapa Mas? Awalnya itu gimana Sebelum jadi CEO GoPay Ya jadi gua dulu Ya mungkin agak panjang di go-go tarik ya Jadi gua dapet berasiswa kuliah di US Habis gua belajar komputer Gua kerja di California Di website yang ngasih penyaluran kredit mikro Ke orang-orang di negara berkembang Apa hubungannya Amerika dengan itu? Jadi dia Kuliahnya ada apa? Programming Komitarnya Nyengiring Oh Terus dari programming malah Nyemutungnya di dunia untuk Kredit mikro Kredit mikro Ya karena Jadi gua juga kan Kuliah beasiswa Terus bokap gua kan pegawai negeri Jadi waktu gua SMA SMP tuh suka dibawa sama bokap gua Ke tempat-tempat dimana dia lagi bangun jalan Hmm Jadi dia kayak Desa itu dibangun jalan itu pertama Biasanya masih ya Tanah Habis itu dibangun jalan ada pesta Pembukaan jalannya kan Habis itu 5 tahun lagi gua lihat desanya Ada listriknya Orang-orangnya kerja Terus anak-anaknya anak sekolah gitu Pokoknya gua bilang ya Sekarang kalo kamu udah gede Ya carilah Apapun itu kerjaan yang ngasih orang akses Jadi dari situ lah gua bilang yaudah Kalo jalan udah jadi Ya gua bisa programming Gua bisa bikin website Untuk bantu orang Untuk dapet akses layanan keuangan Jadi udah 15 tahun gua ngerjain hal yang sama Buat ke Amerikanya itu Biasa siswanya dapet dari mana? Biasanya dari Universitasnya waktu itu Dari Purduenya Oh gitu Tapi kenapa Amerika yang lo pilih mas? Karena gua ngerasa disana Orangnya Apa ya Entrepreneurship itu kan jadi suatu value yang Junjung tinggi kan gitu Dan gua rasa waktu itu juga kan Tahun 1999 1999 kan lagi hot banget kan C8 Dali Jadi gua pengen Gua ngerasa next wave nya itu adalah teknologi Buat koneksi juga ya? Buat koneksi juga gitu Terus abis itu gua kan Bikin Gua kerja di IKIVA ini namanya Gua keliling nih ke desa-desa Naik motor Untuk nyari Lembaga keuangan mikronya Jadi gua ya Nginep di rumah penduduk Keliling pake tenda gitu Untuk belajar Orang tuh di desa butuhnya apa sih? Terus pas gua belajar itu Gua sadar bahwa Bukan hanya pinjeman yang mereka butuh Mereka butuhnya Macem-macem mereka butuh Mereka butuh Mereka butuh Lemari Mereka butuh KPR Dan kalo gua hanya ngasih pinjeman doang Gak cukup Jadi gua akhirnya bikin perusahaan Yang Intinya adalah Gimana caranya kita bisa cari Siapa sih ketua komunitas di desa Karena di desa itu Pasti ada Orang yang Apa ya Dituakan Ya atau dia Ibaratnya mau bantu Ketingginya Mau bantu sesamanya gitu Tapi Orang ini mungkin juga Gak tau Kalau mau bantu mereka terbatas Apa yang mereka bisa bantu Jadi Gua bikin perusahaan ini Setelah gua jalan Modalnya dari gaji gua Waktu kerja di BCG Salah satunya Dan waktu di KIPA Tapi ya Karena modal seadanya Ya gua Habiskan duit kan Akhirnya Ya gua pikir Kalo lu mau nyari duit Kan lu harus punya koneksi Bokap gua kan bapak negeri Jadi mungkin koneksinya gak banyak Untuk investasi Dan jaman waktu gua mulai ini Tahun 2008 Yang namanya Unicorn Bajar capital itu belum ada Jadi gua kalo ditanya Pertama tanya Orang tuanya apa Usahanya apa Ada yang bisa digadehin gak Harkannya Gitu Gua gak ada Akhirnya gua pikir yaudah Kalo gua mau ketemu koneksi Gua harus dari tempat kuliah Dimana orang yang Punya koneksi juga Akhirnya gua daftar kuliah di Harvard Seperti itu Itu langsung dapet Biasiswanya langsung keterima Gua keterima Abis itu gua Pertama gak dapet Belum dapet Biasiswanya Akan baru keterima dulu Gua bilang waktu suara gua gak ada duitnya Terus ditelpon lagi Kemudian dapet Ternyata dapet Biasiswa Gitu dapet financial aid lah Jadi jauh lebih Gila gila Lo pinter banget dong berarti mas Biasiswa Harvard Ya Alhamdulillah Gitu Pokoknya ya gua Gitu Mungkin karena gua emang meniatnya baik Ya ada jalan lah gitu Jadi gua akhirnya kuliah Abis kuliah disana gua menang lomba Lomba Business plan gitu Uang Karena gua menang lomba Gua dapet uang untuk Usaha gua jalan Gua dapet investor Salah satu investor Pendirinya eBay Gitu Jadi pendirinya eBay itu Staffnya dateng ke kanan Gua dikenalin Gua ketemu dia Dia investasi ke company gua Berarti visi-misi lu terwujud Nyari koneksi Di tempat yang bagus Iya Akhirnya ketemu orang yang bagus juga Iya oke Yang dia bangun eBay Karena punya misi yang sama Pengen connecting people Growing entrepreneur Jadi gua kayak Alhamdulillah banget Gua pergi kesana Mimpinya itu Yang gua tulis di essay gua itu Pas gua Dapet lomba Yang investasi juga orangnya sama Satu misi Jadi namanya pyromediar Ini menjawab pertanyaan netizen Yang suka skeptis So iya Netizen suka skeptis Iya lo anak orang kaya gitu Iya lo anak orang kaya Hidup lo enak Kayak gitu-gitu Jadi ternyata Kalau emang lo tidak terakhir Beruntung Lo harus punya Asal mau berusaha ya Misalnya lo harus pinter banget Supaya dapet biarsiswa Supaya dapet networking bagus Banyak sebenernya Jadi jalan-jalan Itu yang lo bawa ke Indonesia Akhirnya mas Setelah itu Abis itu gua bikin perusahaan gua itu Mapan Mapan Ya gitu Jadi ya Biarpun gua Alhamdulillah Hidupnya Gak kurang cukup lah Gua pengen Semua orang Indonesia punya Hidup yang sama Jadi pendidikan Mereka paling gak gini deh Gua dulu Walaupun gua Boka-boka-boka negri Tapi gua bisa berani Punya mimpi untuk pulih Di luar negri kan Gua pengennya Semua orang Indonesia Bisa punya Nah caranya gimana Pas gua keliling itu Salah satu masalah yang dihadapi orang kita itu Ini Beli panci misalnya Jadi waktu itu gua ke desa di Cilegon Dia mau beli panci Harganya tuh 60 ribu sebulan selama 10 bulan Jadi dia mau beli panci aja harus kredit Harganya padahal pancanya 300 ribu Jadi harganya Kalau dia beli panci Harga kredit itu 600 ribu Kalau harga cash itu 300 ribu Dia cari solusi Gimana caranya Supaya bisa Dapat harga yang murah Dapat harga murah Tapi bayarnya tetap mencicil Nah jadi akhirnya Apa yang gua lakuin Gua dateng lah Ke pabrik panci Gua tanya Kalau yang beli banyak Gua dapat harga berapa Ternyata harga pancanya tuh bisa 150 ribu Oh lebih murah lagi gitu Lebih murah lagi Tapi ga penting usah agak kirim Gua pikir-pikir Bisa gua jual lah 250 ribuan Gitu termasuk Angkos kirim dan bagi hasil Sama Ketua komunitasnya tadi Akhirnya gua dateng ke Ada pengajian Di desa tambang ayam Namanya pinggir pantai anyer gitu Ada balai desa Siap hari rebuk Itu ibu-ibu dari seluruh desa di gunung Turun gunung Oke Literally turun gunung ini Terus gua Jadilah cukang-cukang panci Gua bawa panci Gua bawa Kompor listrik Kembalas cooker Gua demo Ibu selamat pagi Saya mau jualan panci Gitu teflon Gitu Mereka banyak yang belum pernah pakai teflon Jadi gua lap gitu Langsung wuuu Gitu Dan setelah Mampu 10 menit gua berbusa-busa Gua ya Laku juga Laku? Laku akhirnya? Akhirnya laku Caranya gimana? Mereka bikin kelompok 55 Oke Masing-masing orang nanti nyetor 50 ribu sebulan Berarti kan kekumpul tuh 250 ribu Dari yang tadinya cuma satu desa Cuman mungkin 100 orang Jadi banyak Sekarang ada 2,5 juta keluarga yang ikut Arisan Arisan barangnya Itu masih mapan ya? Masih mapan Gitu Nah terus karena kita udah punya komunitas banyak Kita mulai bantu mereka bikin tabungan Tapi pakai celengan Jadi mereka ngumpul Selain buat Arisan Mereka nyalengin buat anaknya kuliah misalnya Jadi dia nyalengin tiap minggu Nah kita bikin namanya bingkai harapan Jadi dia taruh mimpinya apa Anaknya kuliah Mau punya rumah Nanti tiap minggu Pas kita kumpul Arisan Kalian dicil Suatu hari Ada ibu-ibu yang Dia dateng ke gua Bilang kalau Wah gua udah gak kesatut lagi nih Nabung buat anak gua Karena Mami gua udah gak ada Dibilang lu Bisa-nya ngapain? Apakah ibu bisa-nya Dibilang dia bisa-nya bawa anaknya ke sekolah Akanan motor Tapi gak punya apa-apa lagi Yaudah jadi driver aja Driver Gojek gua bilang Itu Gojek Udede ya? Udede Kebetulan gua sama Nadiem satu kuliah Ketemu di Arbat Di Arbat Gitu Oke oke terus 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 abis itu Yaudah bu Siang saya mau ketemu Nadiem kebetulan Nanti Kalau saya ini Mau ya daftar Yaudah gua bilang Terus gua sama Nadiem bikin video Bu Selamat ya ibu Apia Jadi driver Gojek Akhirnya Dia ketima Terus bulan depannya dateng ke gua Di acara yang sama Dia di radio dalam rumahnya Udah dapet hampir 4 juta sebulan Untuk pendapatannya Dari nol Jadi gua langsung mikir Gua kan di sisi Arisan kan Ngebantu orang Untuk ngurangin pekeluaran Si Gojek Menambah pendapatan Kalo kita kerjasama Harusnya lengkap dong Perfect deal ya Perfect deal Jadi dan kebanyakan driver kan Laki-laki Ketua Arisan kerempuan Jadi gua bikin program sama Gojek Suaminya jadi driver Istrinya jadi ketua Arisan Oke Nah dari situ lah mulai kerjasama nih Tahun 2016 akhir ya Gua jadi mikir gila nih Powerful banget Dan GoPay waktu itu Masih kecil banget kan Baru mulai Itu namanya udah GoPay Waktu awal Waktu awal Masih Gojek sama GoPay Masih Gojek sama Gojek dan Mapan Tapi kan GoPay baru mulai Itu buat yang kembalian Buat di Gojek doang Terus nanti bilang Ya udah lu Gimana kalo kita gabung aja Kita bisa bangun di Indonesia Sama-sama Sama-sama lah gitu Kebetulan pengalaman gua kan Memang di payment sama Pen Angel Service kan Yaudah akhirnya Gua terima Tawaran tuh gabung Dan dari situ gua jadi CEO-nya GoPay Gila 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 Panjang ya perjalanannya ya Panjang ya Yang menarik tuh yang dibingkai Mimpinya apa Berarti emang Hal yang terpenting dari manusia itu Mimpi ya sebenernya Intinya gini sih gimana caranya Kan gua punya anak nih kemarin gitu Gua kalo waktu gua ke rumahnya driver Atau ke rumahnya ketuarisan tuh Gua selalu Gimana caranya nanti Supaya anaknya ketuarisan Anaknya driver Itu berani punya pipi yang sama Sama anak gua gitu Gitu aja sih Itu alasan kenapa yang lo suka nyamak Jadi driver segala macem itu ya mas? Soalnya emang lo mulainya dari bawah juga ya? Iya, gua dulu Waktu gua di tukang panjang Gua keliling naik motor Panas-panas Makanya sampe sekarang gua Kalo tidur ga pake AC Coba tadi Harusnya kalo misalnya kamu ikut Kocak banget Pada yang ga ada yang tau Panjang Panjang juga perjalanan lo ya mas ya? Panjang Panjang Oh iya Makasih Pang ini Ini semua disini Bisa dibayar pake gopay Tadi kita udah muter-muter Itu pengamanya juga bisa nih? Serius lo Serius, itu ada QR-nya Kita kerja sama-sama Institut musik jalanan Buat mereka Serius Serius tuh? Oh iya, thank you pak Terima-tima pak Berarti tinggal scan barcode ini? Ya tinggal scan Jadi ya Waktu itu gua lagi lari pagi Di car free day Terus kayak pengen ngasih apresiasi Tapi ga bisa Jadi gua Aduh Apalagi kan pengamen ini kan Banyak yang bagus nih Cuman kalo mereka mau naik jadi gelang friendly Atau jadi slang kan Pasti butuh bimbingan Nah itu gua kerja sama sama Kayak institut musik jalanan itu tadi Ini sambil ngaduk ya mas? Ambil-ambil Lo inspirasi dari mana mas? Segala pengamen bisa pakai barcode? Wah semua sekarang pengamen Mulai dari toilet Terus ke warung Itu kenapa mas? Ya ada dua sih Yang pertama sih Pasti yang buat kemudahan lah ya Kan sekarang semua orang udah punya smartphone Dan juga buat mesinnya juga jadi lebih transparan Buat pengamen juga bisa lihat pendapatannya Jadi nanti Yang tadinya mereka mau dapet pinjaman Atau mau dapet akses susah Kalo udah keliatan nih misalnya Si pengamennya laku Di kasih banyak apresiasi Atau misalnya warung gado-gadonya laku Nanti bisa gua daftarin di Gohood Pengamennya bisa masuk lah Yang venue yang lebih bagus lagi Cafe Jadi ibaratnya semua pengusaha kecil ini Jadi kita kasih tangga Naik level lah Dikasih akses supaya bisa jadi lebih baik lagi gitu ya Iya jadi ada tangganya Karena kalo engga kan mereka gak keliatan Lo mana tau sih yang mana yang laku Yang mana yang engga Yang mana yang bagus Yang mana yang engga Dengan adanya digitalisasi ini dengan GoPay Lo ngasih mereka tangga Biar mereka ibaratnya tabir yang ditutupin mereka Yang berbakat itu jadi hilang Jadi bisa dinaikin gitu Kemarin ya kita ketemu sama Dibantu juga sama Glenn Sama Slank gitu Untuk bantu bikin pengamen ini naik Jadi level up lah Kayak main game Ya game juga bisa Oh game juga Iya iya gue juga Lo main game juga mas Wah gue Dipaksa sama tim Jadi dulu gue pernah ada kompetisi Mobile Legends Driver Gojek yang paling jago Suruh ngadu lawan gue Boong CEO gue main Mobile Legends Boong lo mas Wah gue Ya itu Karena kita pengen liat driver mana yang jago Kita adain lomba buat driver Terus drivernya main Yang menang Kita cewa konvencionologi itu Juara lawan gue Serius Serius gue Dibantai gue Udah latihan padahal sebulan Mas gue main PUBG juga Bentar lo Tapi dia jumpu mas Iya Sama gue juga jumpu Gue minta di revive terus Lo harus liat mas Apa PUBG gue Dia jadi benar lo di timnya Bentar ya mas Gue buka ya Gue liat skin-skinnya gimana Bentar ya Liat Coba liat skinnya Banyak banget skin lo Bayar beli Pake Gopay gak lo Iya Ini testimoni gue ya Sebagai pemain game Dan pengguna Gopay Ini enak banget Kalau misalnya kalian mau top Atau beli skin segala macem Soalnya kan Kalau misalnya yang lain kan Kita harus masukin kartu kredit Ada nomor kartu kreditnya Yang segala macem Konfirmasi Gitu-gitu loh mas Kalau misalnya Gopay Kita udah langsung masukin Gopay Gak perlu pakai Nomor kartu kredit Gak perlu hantum-hantum lalu segala macem Langsung Cepet kan Jadi lo bisa langsung main Bisa langsung main Emang lo gak beli skin baju gitu-gitu-gitu? Gue ada skin beli Cuma gue pedit jadi baju gue masih dikit Gue kira ya Si CEO Gopay main PUBG Gue kira bakal bajunya udah yang mahal-mahal Yang top upnya itu udah unlimited Ternyata lo pelit juga ya mas ya? Ya begitulah Emang kelihatan lama susah berubah Udah 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 Makan-makan-makan Ntar kemburin ini Baju aku lebih mahal-mahal Daripada CEO Gopay Kamu harusnya nanya Berapa harga outfit lo? Berapa harga outfit siap? Emang gak tau Emang gak tau Ini murah Yang ini murah Yang ini murah yang gue tau Yang mahal yang winter-winter itu Menuh ya Oke Selesai sudah kita makan Gimana nih bang? Masih ada yang mau nanya gak? Masih Masih disini mas Alinya Gopay udah bisa buat payment ke merchant kecil Udah bisa bayar toilet Pengamen Apalagi nextnya nih Yang mau dicapai Dari Gopay Dan dari mas Alinya sendiri Jadi menur gue Kayak Gopay ini Pembayarannya tahap pertama Jadi pertama gue pengennya Gopay diterima dimana-mana Dan semua orang Indonesia 100% pake Gopay Ini yang pertama Tapi abis itu kan Dari situ gue maunya Semua orang juga Jadi punya akses ke layanan keuangan Mulai dari tabungan Pinjeman Asuransi KPR Semuanya Tapi yang tahap paling penting menurut gue adalah Sekarang Gopay jadi juara di Indonesia nih Nah gue maunya Gopay itu bisa jadi juara juga di Asia Tenggara Nanti kita jadi juara Indonesia Duta Indonesia lah Buat industri fintech di Asia Tenggara Dan kalo bisa dunia Jadi levelnya udah bukan nasional lagi ya Insya Allah gitu kan Amin Didoain Kan kita bantu level up pedagang Kita juga bantu level up Gopay Dan level up Indonesia juga Tapi sebenernya ya yang bikin Aku mess ya bang Sebenernya Bukan cuma yang skala Internasional dan lain-lain Gue mess mas Karena ini dimulai dari Bawah banget Karena emang Indonesia tuh 90% lebih dari pedagang kita tuh UMKM gitu Dan kalo lo liat lah Gojek, Mapan tuh semuanya Fokusnya bantu wong cilik Ini gitu Iya karena ini kayak Gue anak PNS juga soalnya mas Oh ya? Nyongkap gue guru SD Guru SD Oh Jadi ada anak PNS juga Sempet jualan panci juga Sampai kuliah di Harvard Sampai jadi CEO gue Segala macem Itu bener-bener apa ya Buat orang yang kayak gue Gue dari daerah juga Gue anak PNS juga Pandutan lah mas Wah Ini semoga yang nonton Juga berpikiran sama Nah soalnya sekarang tuh Banyak yang kayak skeptis gitu loh Kalo misalnya orang udah sukses Pasti dibilangnya kayak Ya iya kan lah Kalo orang kaya emang ada aja Aksesnya Padahal Gak semua orang terakhir Dengan semudah itu gitu loh Emang semuanya punya perjuangan Sendiri-sendiri juga Sebenernya Jadi ini mematahkan Penilaian orang kalo yang sukses itu Cuman yang udah orang kaya Jadi Jadi jualan panci loh Thank you Karena driver gojek gak ada yang kerja di gope Apa? Driver gojek gak ada yang kerja di gope Oh ya? Ya ambil driver jadi kuliah Terus di akta Terus jadi karyawan sekarang di gojek Oh gitu? Gila Terus ada yang driver Jadi di oficenya gitu? Di oficenya ada juga driver yang Kemarin ikut sertifikasi Program Jadi dia bisa Belajar coding Karena dia pengen Dia dapat dari aplikasi dia Belajar coding lewat Dia sekarang jadi coder Itu kayaknya Emang yang golet Emang visi-misi lo Menaikan level semua elemen Masyarakat ya mas Ya emang baru Masyarakat meraih mimpinya masing-masing Gak Gak sia-sia Gue ketemu mas Aldi CEO gope Ini thank you banget Thank you banget Ngobrol-ngobrolnya Thank you banget Gila sih Masih Mencoba mencerna Udah ini gue interaktir mas Gue bayar dulu Oh thank you Gak mau patungan aja Emang bisa? Bisa dong Serius? Eh lu gak ada chatnya Coba 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 Ini akan Membuat senang anak kos Lama basa basi ya Gue aja yang bayar Gue aja yang bayar Udah patungan aja Iya apalagi kan ya Tinggal bisa aja Terus gak ada lagi temen Aji ngomong Gila bisa gue bisa Tambahin lu Create group Anggotanya siapa misalnya Udah Oke Ini penemuan terbaik Untuk pembayaran Aku baru tau bisa Tapi gak bagus buat anak kos Soalnya anak kos kan suka pura-pura Gue gak bayar Casely bayar dulu Oke Lo gak ada alasan lagi Buat gak bayar Oke Kita patungan ya mas ya Thank you thank you patungan Udah udah lo kok kirim tadi ya Jangan lupa ya Thank you Thank you banget mas buat hari ini Semoga obrolan kita berguna buat kalian Gua mau ngasih tim buat pengamainnya dulu mas Buat aku juga berguna banget Aku juga Oke Mas Thank you ya Thank you thank you Lo kemana lagi nih mas Mau ke mapan nih habis ini Mau ikut gak Eh mau dong Iya boleh Bentar 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 Itu mapannya masih ada Masih dong Kirain udah ada gope Mapannya udah gak ada Engga masih itu jadi anak kerusaha Nek gope Boleh gak lihat lihat Boleh 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 Itu dimana Itu di blok M Oke pas kita melewat sana ayo mas Silahkan Di motor lo tadi dimana Motor gue di sana tadi Bang bang aku lupa bilang Mas tadi kesini nek motor bang Aik motor Aik motor gojek Aik tadi pake jaket ya Hahaha Oke ketemu di sana mas Ya thank you ya Gue ikutin dari belakang ya Ya Gopay mungkin kalo misalnya nonton ini Mau ganti CEO nya dengan anak PNS lain Ntar gue kasih email gue disini Ada anak PNS lain yang bersedia jadi CEO Gopay Jadi Hati-hati ya mas ya